Perbukitan yang berada di kawasan Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang didapat, api yang membakar lahan di sekitar objek wisata Sapo Juma ini terjadi mulai sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah adanya informasi tersebut, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman langsung mengerahkan personelnya ke lapangan untuk melakukan tindakan lanjutan. Untuk memaksimalkan usaha pemadaman api, pihaknya juga berkoordinasi dengan Koramil Tiga Panah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo. Menerima informasi tersebut, kita turunkan personel bersama Damkar menuju ke TKP untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi. Ujar Wahyudi Ketika ditanya mengenai perkiraan luas lahan yang terbakar, ia menjelaskan jika dilihat secara kasat mata diperkirakan api membakar lahan yang didominasi oleh tanaman ilalang mencapai 20 hektare. Hingga malam tadi, personel gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pemadaman api. Sampai tadi malam, belum semua api berhasil dipadamkan mengingat lokasi berada di tebing yang cukup curam. Selain itu, angin juga cukup kencang sehingga menyulitkan proses pemadaman, ucapnya. Lebih lanjut, setelah melakukan pemadaman selama beberapa jam, akhirnya api berhasil dipadamkan pada Minggu, 30 Juli 2023, sekira pukul 6 WIB pagi tadi. Namun begitu, sampai saat ini personel masih disiagakan untuk menghindari api kembali muncul. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!